Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel Hikmah Cerita yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga biar kamu nanti mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Mariam Jamelah adalah seorang penulis dan aktivis muslim Amerika yang dikenal karena pandangan-pandangannya yang konservatif dan radikal dalam Islam. Ia lahir di New York pada tahun 1934 dan dibesarkan dalam keluarga Yahudi. Setelah menemukan agama Islam, Mariam Jamelah menjadi seorang aktivis muslim yang militan dan mulai menulis banyak isai dan buku tentang Islam dan kehidupan muslim. Ia berpendapat bahwa kehidupan muslim harus mengikuti hukum-hukum syariah dan pandangan-pandangan Islam yang konservatif. Mariam Jamelah mempertahankan pandangan-pandangannya melalui tulisan-tulisannya dan mendorong umat muslim untuk mengembangkan kebanggaan dalam identitas mereka sebagai umat muslim. Mariam Jamelah tetap diakui sebagai tokoh penting dalam sejarah Islam dan aktivisme muslim. Karya-karya dan pandangan-pandangannya masih dipelajari dan dianalisis oleh sejarawan dan intelektual hingga saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.